Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke, pada video kali ini teman-teman Info cukup penting ya Info yang bener-bener Gak tau kalian nunggu apa enggak ya Mungkin sebagian orang nunggu Event ini, mungkin juga enggak Tapi kita akan coba bahas aja teman-teman ya Terutama di original server dulu nih Di server normal kita Kita ini kedapatan teman-teman Kalau Moonton tidak memberikan informasi apa-apa Untuk server ini ya Ini masih kopong, kosong, melompong teman-teman Yang artinya kita gak tau nih jeninya Ya kemungkinan besar besok ya Jumat, hari Jumat Akan terupdate untuk masuk Punyanya Skin Coon Oke, ini baru masuk Skin Coon dulu ke si MLA teman-teman ya Yang original ya Jadi, kedatangannya next adalah MLA Untuk Skin Coon Untuk di akun server ini Ini sayang banget loh Kita telat seminggu teman-teman ya Telat seminggu Telat seminggu itu bisa mendapatkan sekitar 7 Bukan sekitar Emang ya Kalau kalian login setiap hari Dapatnya 7 ya Dan ya 7 kan tinggal nambah 3 lagi Sayang banget dong Ya kan Cuman yaudahlah Kita terima aja update-nya Moonton Berarti Dan kita akan coba pindah ke test server Karena itu cukup penting disitu Nah, kita udah di Retest server disini Nah, langsung aja kita claim Claim lagi Claim lagi Dan Oke, mantap Nah, kita langsung aja ke Kali-kali satu aja deh Biar gak goyang-goyangnya terlalu mengganggu ya Kita ke Ivan Ke pemberitawan Nah, oke Ini sama aja teman-teman To improve Quality of the game Blah-blah Eh, tar dulu Kok Bukan bahasnya Indonesia ya Udah bahasnya Indonesia kok Tapi disitunya masih bahasa Inggris Kurang ajar Oke, yaudahlah Aku akan translating untuk kalian ya Nah To improve the quality of the game Content of the recent version Update will be combined Nah Oh, untuk meng-improve teman-teman Untuk meningkatkan kualitas gamenya Nanti Konten Dari Update sebelumnya itu Akan digabungkan teman-teman Nah, oke gak sih? Oke gak sih? Kayaknya nanti mungkin server Original Kita akan mendapatkan update khusus Yaitu Update-nya digabung teman-teman Langsung muncul Mungkin skin-kun Dan juga Muncul Apa Apa namanya Yang Ini yang Orb-orb ini teman-teman ya Yang si Immemorial treasure kah? Akan muncul dua itu kah? Bisa jadi teman-teman Bisa jadi banget Nah Terus kita akan lihat lagi Hero Epic Hero Seket Nah Type chaos dan Class tag Hero Seket Akhirnya akan masuk ke MLA teman-teman ya Yang Masuk ke Jumat ini Jumat ini Tapi hanya perkiraan ya Mudah-mudahan si Muntun tuh Gak 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 apa Dimundurin lagi gitu kan Ya mudah-mudahan lah Kita doakan saja Supaya staff-staffnya Admin-adminnya Semuanya tuh Nge-update-nya Diberikan kekuatan Kekuatan Lebih untuk Nge-update-nya Biar fokus lah ya Biar seger Nah Oke Kita akan lihat The long silent primal zone Is now resounding With footstep Nah Primal zone yang sunyi Sekarang terdengar Suara Apa Suara jejak kaki What are the secret Burit ini Apa rahasia Yang terkubur Di dalam kota di barat Nah What with all-in-the-power Apa yang akan Orang-orang asing Bawa Kekuatan orang asing Bawa ke kota kecil ini Apakah kejayaan Atau kehancuran Katanya Is it glory or destruction Jadi Kejayaan Atau kehancuran Seket is tank hero Silence the Pantesan Kalian lihat Kota Silent Primal zone Jadi di primal zone Ada kota yang sunyi Banget teman-teman Dan kalau kita baca lagi Seket is tank hero Who can silence The enemy When the ally Is under control Jadi teman-teman Seket ini adalah hero Yang silent Teman-teman Kayak Kayak Hellcurt Kayak Kayak Hellcurt dong Coba kita baca Mungkin lebih jelas Pertama ultimate-nya dulu ya Ultimate dulu Outrider strength Provide shield To the whole team Oke ultimate-nya itu Ngasih shield Ke satu timnya Nah OP atau enggaknya Ini jujur Menurutku Biasa banget ya Biasa banget Ngasih shield itu ya Ke teman satu tim Yang lain aja Nggak perlu ultimate Skill pasif loh Pasif udah bisa Ngasih shieldnya Nah Tapi kan kita Nggak tahu nih Karena ini hero Tipe chaos Kemungkinan besar adalah Shieldnya itu Akan memberikan Shieldnya yang cukup besar Nggak mungkin dong Shield cuma Nambah 20% Kayaknya Mungkin Sumpah Kalau shieldnya Di atas 50% deh 50% Satu tim itu Udah agak Ya boleh sih Itu udah lumayan bagus ya 40% Masih oke Tapi kalau di atas 50% Wah itu udah fix Mantep banget sih Mantep banget Jujur kalau di atas 60% Mantep banget sih Kita lihat aja nanti ya Skill pertamanya Lion shock Deal damage to enemy And provide shield to herself Nah Memberikan damage Ke lawannya Terus Menyediakan shield Untuk dirinya sendiri Ya oke Masuk akal Normal Deal extra damage To silence enemy Lion roar Atau Apa Raungan singa Teman-teman ya Deal extra damage To silence enemy Deal extra damage To silence enemy Wah ini Berarti Akankah cocok Dengan Natalia Dengan Hellcurt Siapa lagi sih Hero silence Dua itu doang Yang gue inget ya Natalia dan Hellcurt Hero silence Mungkin ada lagi Hero silence Aku mungkin lupa ya Akankah cocok Dikombokan teman-teman Ya menarik sih Menarik Kita akan lihat Pasifnya Silence the enemy When any Light hero Is under control Wow Wah ini Ini Conditional Ini hero Conditional Yang cukup menarik Teman-teman ya Opportunism Nama skill ya Pasif Silence The enemy When any Light Is under control Maksudnya Under control ini Apakah Skill silence Masuk under control Kena sleep Masuk under control Kena charm Masuk under control Teman-teman ya Atau Di bawah kekuasaan Tiga itu masuk Atau Maksudnya under control Ini kena Skill crowd control Kayaknya sih ya Kayaknya sih Kena Mungkin kena efek sleep Kena efek itu Char Jadi kalau lawan Dapat Angela Dapat lawan Mungkin lawan Char Char Jangan-jangan ke counter lagi Gila Kalau Char ke counter Mantap banget Dan itu dia Dan lalu teman-teman Kalian lihat Ini ada satu lagi Info teman-teman Ini cukup penting New Legendary Skin 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 legend baru lagi Cowok Skin legendary Skin crystal kingdom Nana Skin legend Nana Mungkin nanti di thumbnailnya Aku masih belum dapat Gambar realnya Jadi aku Pakai gambar Hanya untuk Pemanis aja Teman-teman Dan kalian lihat The new skin is obtainable In the matching skin event Molina's dream Nanti nama Acaranya Atau Acara lagi Nama eventnya adalah Molina's dream Don't miss out Will be available Tanggal 3 Teman-teman Eh tanggal 31 Yang artinya Minggu depan dong Oh iya Minggu depan Oh minggu depan Teman-teman Ini oke lah ya Tapi seenggaknya kita udah Jadi udah jadwal lagi tuh Minggu ini seket Minggu depan skin legend Ya kan Nah kita tau jadinya Moonton ini Makin lama kulit Udah mulai sering Teman-teman update ya Kalau dulu-dulu itu Sempat 2 minggu sekali Baru update Tapi sekarang Seminggu sekali Selalu ada Event baru Nah itu Wah bagus banget sih Kita sebagai Apa Sebagai pemain MLA Juga menurutku Apa Jadi lebih semangat Untuk bermain kan ya Terus ada new elite skin Untuk Kadita Ocean Breeze Namanya ada juga Tia Tia Sekarang Zero order Ada skin Elite nya Teman-teman Baru Tia doang gak ya Atau 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 Yang lain Udah ada Skin Skin elite nya ya Tunggu dulu Nggak ada kan Nggak ada kan Skin elite Skin elite Nggak ada kok Tia aja ya No Tipe hero Oh ada Karimet Udah ada Maaf Karimet Udah ada Zaz Hirokeos Udah ada Ana Hirokeos Udah ada Oh enggak 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 pertama Enggak pertama Salah 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 info ya Teman-teman Oke Oke ya Lumayan lah ya Jadi kemungkinan Kayaknya Sia Elite skin nya Jangan-jangan Beli lagi ya Di Endless 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 dungeon Itu ya Kalau gak salah ya Jangan-jangan Nah Itu kurang asem sih Kalau gitu ya Cuman it's okay lah Nah terus The Gate Pramel Zone Baru lagi teman-teman Untuk hero seket Nanti Terbuka Terus ada Ancient Artifact Baru teman-teman Holy Artifact Aegis Shield Untuk hero tipe tank Nanti juga akan muncul Ya Tanggal 31 Juga Terus Mirage Legend Act 4 Chapter 1 Juga muncul Keluar Chapter 2 Juga keluar Chapter tambahan lagi Teman-teman Di Escape And A Mist of Shadow Teman-teman Masuk Realm of Legends Juga keluar Untuk ceritanya si Natalia Yang sekarang kita lagi Tinted Mirage Terus ada tambahan Celestial Boatnya Itu adalah Exploration Mode Dan Frenzy Mode Directly in the Oh Kita bisa langsung Sekarang Interface-nya diubah Wah Nice banget Interface-nya diubah Jadi makin GG Makin enak Masuknya kan Ultima Sinneran Leong Famstar Dan Soul Star Oke Nah Itu dia teman-teman Untuk update-nya Dan mungkin kalian penasaran kan Bang Untuk bentuknya si skin Legendary Nana Nah gimana Aku akan kasih ujur ke kalian Sekarang teman-teman Skin Legendary Nana BAM Belum Bentar Mana ya Skin Aduh kurang ajar Masuk ke bawah Teman-teman ya Bentar Aku udah siapin Tadinya Oke by the way Ini skin Skin survey Karakter kontes Untuk Sylvana Nanti ya Info juga Nanti bentuknya kayak gini Dan Bagus Jujur Bagus Bagus Aku suka Simple Tapi Cukup Wah Gitu kan Cukup Memikat Warnanya cukup Bagus Mudah-mudahan Saat dia melakukan skill Itu akan Efeknya Punya efek yang GG Mana ya Skin Legendary Si Nana Oke Gue akan cari Sampai ketemu aja Teman-teman ya Kacau Teman-teman Hilang Kurang ajar Kayaknya dihapus Dah Aduh Sayang banget Sorry banget Teman-teman Aku gagal menunjukkan Kalian Kayaknya dihapus Terakhir Skin Nana Ada cuma ini doang Tiga ini doang Dan ini Bukan Skin Legend Setauku ya Ini bukan sih ya Ini cuma Skin Epic Kayaknya Tapi ada kemungkinan juga Skin Legend Paling mirip Itu yang ini Teman-teman ya Mirip kayak gini Kalau gak salah ya Oke teman-teman Segitu untuk video kali ini Thank you banget Buat yang udah menonton Bagi kalian suka dengan video Kalian-bagi tombol like Gimana menurut kalian Apakah kalian tertarik Dengan skill Seket yang cukup unik Teman-teman Bisa dibilang ya Karena Mengandung Apa Silence Damagenya makin gede Gitu kan Itu unik sih Cuman kita lihat aja Nanti kalau udah rilisnya Dan kita bisa bahas Lebih lanjut lagi Oke teman-teman Segitu video kali ini Thank you banget Terima kasih banget Buat yang udah menonton I'm gonna see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax